Oke, kita lanjutkan materi untuk minggu ini, yaitu yang nanti kita akan bahas adalah tentang pengumpulan data, kemudian ada instrumen penelitian, validitas instrumen, dan analisis data. Ini masih contoh skripsi yang kemarin, jadi Anda masih bisa buka. Ini sebagai referensi, sebagai acuan untuk menulis, meskipun mungkin penelitiannya jauh berbeda, tetapi ini bisa dijadikan contoh cara penulisan narasi di bagian pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data, yang perlu kita jelaskan kurang lebih adalah 5W1H dari proses pengumpulan data kita, baik itu data pendahuluan maupun data final di penelitian kita. Contohnya, kalau di penelitian ini dia mengambil data pendahuluan, jadi di sini dia bilang sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan survei pendahuluan untuk mengetahui gambaran frekuensi konsumsi fast food pada salah satu sekolah yang dekat dengan restoran fast food. Studi yang ini, yang ada di kalimat pertama ini, digunakan oleh peneliti untuk memberikan data pendahuluan terkait dengan konsumsi fast food. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk bisa dijadikan justifikasi terkait tingginya frekuensi konsumsi fast food di sekolah yang lokasinya dekat dengan restoran fast food. Kemudian, kalimat yang kedua, survei pun dilakukan untuk mendapatkan data yang dapat mendukung penelitian dari beberapa dinas pemerintahan kota Tangerang. Survei ini adalah data sekunder, jadi peneliti mengumpulkan beberapa data dari dinas pendidikan. Mungkin di sini kita lewat ya, seharusnya dinas pendidikan. Di dinas pendidikan kan kita bisa dapat data seperti misalnya daftar nama sekolah di kecamatan yang ingin kita teliti. Peneliti juga melakukan uji coba kuesioner terlebih dahulu kepada 25 siswa-siswi di sekolah lain untuk menyempurnakan kuesioner. Jadi, kalau kita mendevelop atau mengembangkan sebuah instrumen penelitian yang baru gitu ya, jadi instrumen itu merupakan modifikasi misalnya dari penelitian yang sebelumnya, dari penelitian yang sebelumnya, maka sebaiknya kuesioner tersebut dilakukan uji coba terlebih dahulu. Apakah kira-kira misalnya ada pertanyaan yang kurang bisa dimengerti oleh responden? Apakah mungkin pertanyaannya ambigu kalimatnya? Karena kalau kita mendevelop sendiri, kalau kita mengembangkan sendiri instrumen penelitiannya, ada kemungkinan kalimatnya mungkin tidak tepat. Mungkin kita sebagai pembuat kuesioner merasa kuesionernya bagus-bagus aja gitu ya. Tapi ketika diterapkan di lapangan, mungkin ada beberapa kata yang ambigu, ada kata-kata yang rancu, kemudian ada pilihan yang tidak jelas, atau ada pilihan yang tidak mengakomodasi jawaban dari seluruh responden misalnya. Maka itu bisa dilakukan uji coba dulu sebagai acuan kita untuk melangkah ke tahap pengambilan data. Kemudian, uji coba kuesioner dilakukan, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa uji coba kuesioner sebaiknya dilakukan pada populasi penelitian yang berbeda, tapi dengan karakteristik yang sama, misalnya di sekolah yang lain. Kenapa? Karena kalau kita melakukan uji coba kuesioner di populasi yang sama, maka ketika kita mengambil data penelitian yang sebenarnya, populasi tersebut sudah tahu kira-kira isi kuesionernya apa. Nah, itu akan bisa menimbulkan bias. Apalagi misalnya kalau kuesionernya, pertanyaannya tentang pengetahuan gizi. Nah, mereka kan bisa memprediksi, oh ini kakak yang kemarin datang. Kayaknya pertanyaannya isinya ini, ini, ini gitu. Karena pertanyaannya tentang ini, berarti kayaknya isinya ini, dan nanti kalau misalnya keluar lagi pertanyaan itu, maka saya akan mengisi ini. Nah, dia sudah bisa memprediksi. Kalau dia sudah bisa memprediksi, ada kemungkinan hasil yang kita dapatkan tidak valid. Maka uji coba kuesioner ini dilakukan di lokasi yang berbeda, meskipun tetapi karakteristiknya masih sama dengan populasi penelitian kita. Kemudian, uji coba kuesioner juga dilakukan untuk memastikan validitas dan reliability dari kuesioner yang kita buat. Nanti, untuk lebih detailnya, setelah ini kita akan bahas step by step uji validitas dan uji reliability. Kemudian, tadi ya, seperti yang telah saya sampaikan, pengumpulan data isinya 5W1H. Tadi kan what, kemudian when. Kapan pengumpulan data dilakukan? Kalau bentuknya masih proposal, berarti kalimatnya akan. Pengumpulan data akan dilakukan pada bulan titik-titik-titik. Tetapi, kalau bentuknya sudah bentuk skripsi, maka akannya dihilangkan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan titik-titik-titik. Data dikumpulkan terdiri dari apa saja? Kuesionernya terdiri dari kuesioner apa saja? Kemudian, siapa yang mengambil data? Berapa orang enumnya? Apa spesialisasi enumnya? Apa kualifikasi enumnya? Misalnya, kita mengambil data tentang asupan dan status gizi. Maka, sebutkan di situ kualifikasi enumnya adalah mahasiswa gizi yang telah belajar survei konsumsi atau penilaian status gizi. Nah, itu penting untuk disebutkan karena kaitannya dengan etik penelitian dan kaitannya dengan validitas data yang diperoleh. Jadi, kalau kita mengambil data terkait status gizi, pastikan enum kita, enum operator kita, atau orang yang membantu kita mengambil data, itu memang benar-benar dia paham bidang tersebut, sehingga pengukuran yang dilakukan pun akan valid. Atau ada ketentuan, misalnya kalau tidak ada tentang recall, tidak ada survei konsumsi, dan tidak ada status gizi, maka enum tersebut, diberi penjelasan gitu ya, enum tersebut dilatih terlebih dahulu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam questionnaire. Nah, kalau kalian melakukan PBL 1 pun nanti, sebaiknya kalian berlatih dulu bagaimana caranya melakukan wawancara, supaya pertanyaannya tidak ambigu, supaya kita terlatih untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian kalau ada instrumen yang lain, sebutkan juga, misalnya di sini, selain questionnaire, ada pengumpulan data jarak. Pengumpulan data jarak, dia kumpulkan dengan menggunakan software, misalnya. Nah, itu disebutkan juga. Poin yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Nah, di sini disebutkan, apa saja instrumen penelitian yang Anda gunakan di penelitian Anda. Kalau di penelitian ini, semuanya questionnaire, jadi tidak ada timbangan, tidak ada mikrotowa, tidak ada biak, misalnya untuk mengukur persen lemak, tidak ada instrumen-instrumen yang berupa alat. Jadi, kalau di penelitian ini, dia pure menggunakan questionnaire saja, questionnaire yang diisi oleh siswanya, selain tadi yang jarak antara restoran fast food dengan sekolah. Kemudian, pengolahan data. Masuk ke pengolahan data, bisa disebutkan misalnya data yang diperoleh, selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak. Sebutkan, boleh juga, misalnya perangkat lunak SPSS versi berapa, 21 atau 22. Kemudian, prosesnya. Step by stepnya dijelaskan, mulai dari editing. Editing dilakukan untuk mengecek, apakah questionnaire telah diisi oleh responden, apakah ada pertanyaan yang terlewat. Makanya, di questionnaire ada nomor telepon biasanya, karena kalau misalnya ada pertanyaan yang terlewat atau skip gitu ya, nggak diisi sama dia, kita bisa mengkonfirmasi langsung. Kemudian, coding. Coding dilakukan untuk, misalnya kita punya data-data yang sifatnya kategorik. Maka, data-data kategorik tersebut dikodekan, dikodingkan, untuk di-entry ke dalam software untuk kemudian di-analisis. Nah, di sini kan semua sudah belajar mandat ya, manajemen analisis data. Di dalamnya, Bu Syifa mungkin, atau Bu Fitriya sudah menjelaskan step by step analisis data, mulai dari data mentah sampai analisis. Termasuk di dalamnya coding. Coding ini dilakukan per variable ya, jadi setiap variable, kalau dia kategorik ya berarti ada kodenya. Kalau dia numerik, misalnya data jarak nih misalnya, oh data jarak ini juga kategorik. Jadi tadinya numerik, tapi dikonversi menjadi data ordinal. Kemudian biaya transportasi, transportasi umum, nah coding-coding seperti ini dituliskan semua, semua variable. Kemudian processing, atau pemprosesan data, analisis di software. Kemudian cleaning, kalau ada data yang missing, atau data yang kira-kira aneh gitu ya. Misalnya harusnya ada kodenya cuma 0 dan 1, tapi ada ter-input 2 di variable itu, berarti kan datanya tidak valid. bisa dicek lagi di questionnaire-nya, atau bisa dihapus kalau tidak bisa dikonfirmasi. kemudian analisis data. Di penelitian ini dia menggunakan tiga jenis, analisis data, analisis univariat, kemudian bivariat, dan multivariat. analisis univariat, uni artinya satu ya, jadi di univariat itu dia menjelaskan gambaran setiap variable, atau yang kita sebut dengan distribusi frekuensi, baik berupa variable dependent maupun independent. Kalau datanya kategorik, berarti datanya disajikan dalam bentuk proporsi. Kalau datanya numerik, berarti datanya disajikan dalam bentuk min atau median, tergantung pada distribusi datanya. Kemudian analisis bivariat. Analisis bivariat, bi artinya dua ya, jadi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variable independent dengan variable dependent. Analisis bivariat yang digunakan di penelitian ini adalah uji chi-square, atau chi-quadrat, dan derajat kemaknaannya adalah 0,05. Ini rumusnya chi-square, jadi meskipun kita menghitung menggunakan software, rumusnya tuliskan di sini, rumus manualnya. Sudah belajar ya di mata kuliah biostatistic inference. Nah, masukkan rumus manualnya ke sini, kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan masing-masing simbol di rumus ini. Nah, selain sampai bivariat, sebenarnya sah-sah saja ya, kalau skripsi hanya sampai bivariat, tetapi kalau datanya misalnya bagus, banyak yang signifikan, dan variablenya banyak, itu bisa dilakukan uji lanjut. Uji lanjutnya berupa analisis multivariat. Multivariat ini digunakan untuk melihat variable mana yang paling dominan untuk menentukan suatu outcome. Jadi, misalnya ada banyak variable, jadi ada 10 variable, kemudian dari uji bivariat ternyata yang signifikan banyak. Nah, itu dia memiliki peluang yang besar untuk kemudian bisa kita lakukan uji lanjut atau analisis multivariat. Ada dua jenis, tapi kalau di penelitian ini, dia menggunakan analisis regresi logistik ganda. Ada juga regresi linier ganda, kalau data kita numerik ya. Nah, itu juga kita sudah belajar di mata kuliah biaya statistic inference. Jadi, regresi logistik dan regresi linier, itu keduanya adalah uji untuk analisis multivariat, untuk membuat model prediksi. Memprediksi mana variable yang paling dominan dalam menentukan suatu outcome. Ini kerangka konsep dari model prediksi, ada banyak variable independen yang mempengaruhi satu variable dependen. Oke, tadi di pengumpulan data, ada dilakukan uji questionnaire yang dilakukan oleh peneliti ya. Uji questionnaire ini masuk ke dalam ranah uji instrumen. Mungkin sudah disinggung sedikit oleh Bu Anna bahwa ada yang dinamakan dengan uji validitas dan uji reliability. Di sini kita akan membahas detil step by step uji validitas dan uji reliability dan bagaimana kita menginterpretasikan hasilnya. Jadi, validitas dan reliability itu adalah terminologi yang berbeda. Tetapi, kalau untuk melakukan uji keakuratan sebuah questionnaire, ketepatan sebuah questionnaire, maka dua uji ini dilakukan secara bersama-sama. Karena kita ingin data kita yang kita peroleh adalah data yang akurat dan objektif. Jangan sampai ada subjektivitas dari peneliti, dan jangan sampai instrumen tersebut tidak bisa mengukur apa yang ingin diteliti. Hal ini sangat penting karena di dalam penelitian, kesimpulan penelitian hanya akan bisa dipercaya atau disebut dengan akurat kalau alat ukur yang kita gunakan memiliki validitas dan reliability yang tinggi. Nah, apa yang disebut dengan validitas? Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauh mana alat ukur bisa mengukur suatu data secara tepat. Misalnya, kita akan mengukur sebuah cincin. Maka harus menggunakan timbangan emas. Tapi kalau kita ingin menimbang berat badan, maka harus menggunakan timbangan berat badan. Ketika kita ingin menimbang cincin tetapi menggunakan timbangan berat badan, maka timbangan berat badan tidak akan bisa mengukur berat cincin karena memiliki keterbatasan, misalnya ketelitian. Nah, itu yang disebut dengan validitas. Alat ukur harus bisa mengukur apa yang ingin kita ukur. Kemudian, reliability reliability adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran kita akan konsisten meskipun dilakukan pengukuran di waktu yang berbeda. Misalnya, kita tanya sama si A, hari ini kamu makan apa? Saya makan ikan goreng. Terus, tiga hari kemudian kita tanya, tiga hari yang lalu kamu makan apa? Ikan goreng. Nah, pertanyaan tiga hari yang lalu Anda makan apa? Itu berarti reliable jika dimasukkan ke dalam questionnaire karena menghasilkan jawaban yang sama. Contoh lainnya, misalnya, seorang ingin mengukur jarak dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan dua jenis alat ukur. Alat ukur yang pertama adalah meteran, ada skalanya, dibuat dari logam, sedangkan alat ukur yang kedua adalah dengan menghitung langkah kaki. Kalau kita mengukur jarak itu dengan menggunakan meteran logam, meskipun pengukurannya diulang lebih dari dua kali, misalnya, maka hasil yang dihasilkan atau skala yang ditunjukkan akan tetap sama. Lima meter, misalnya. Tapi kalau pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan langkah kaki, ada kemungkinan pengukuran pertama dan pengukuran selanjut-selanjutnya itu akan berbeda karena langkah kaki tidak seobjektif meteran logam. Nah, itu yang disebut dengan reliable. Berarti, dari ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa meteran logam lebih reliable dibandingkan dengan langkah kaki. Lalu, bagaimana cara mengukur validitas? Masih ingat yang dinamakan dengan Pearson Product Moment? Pearson Product Moment ini dilakukan ketika kita melakukan uji korelasi. Nah, rumusnya sama. Seperti uji korelasi yang kita pelajari di biostatistik inference. Step by step di SPSS-nya pun sama. Yang ingin kita lihat adalah nilai R Pearson Product Moment. Keputusan ujinya dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R-table. Kalau R hitung lebih kecil dari R-table, maka pertanyaan tersebut atau skala tersebut tidak valid. Kemudian, cara mengukur reliability. Pertanyaan dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi, misalnya, responden menjawab tidak setuju terhadap perilaku merokok dapat mempertinggi kepercayaan diri, maka jika dilakukan pengukuran beberapa waktu kemudian untuk hal yang sama, jawabannya pun seharusnya sama. Tidak setuju terhadap perilaku merokok yang dapat mempertinggi kepercayaan diri. Pengukuran reliable bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu repeated measure atau ditanya berulang-ulang pertanyaan yang sama di waktu yang berbeda. Kalau jawabannya sama berarti reliable. Atau one shot dilakukan sekali saja. Pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain. Yang metode one shot ini dilakukan dengan cara uji statistik dan biasanya dilakukan ketika kita selesai melakukan uji validitas. Jadi, urutannya uji validitas dulu baru reliability. Karena kalau setelah uji validitas pertanyaan tersebut tidak valid, maka pertanyaan tersebut harus dibuang atau disingkirkan dari instrumen. Contohnya, ada uji coba questionnaire yang dilakukan pada 15 responden kemudian untuk mengukur stress dengan 5 pertanyaan. dan ada 5 opsi jawaban mulai dari tidak pernah sampai selalu. Hasil peritas terhadap 15 responden jadi beberapa sumber mengatakan kalau kita ingin melakukan uji validitas itu dilihat berapa jumlah pertanyaannya. Kalau pertanyaannya ada 5, masing-masing pertanyaan itu idealnya diuji kepada jadi jumlah responden kita untuk melakukan uji questionnaire itu biasanya 3 kali dari jumlah soal. Kalau jumlah soalnya 5 berarti butuh 15 responden untuk bisa kemudian kita melakukan uji korelasi. Ini rangkumannya mulai dari soal nomor 1 sampai responden nomor 15 ini rekapan jawaban mereka untuk 5 pertanyaan responden nomor 1 nomor 1 menjawab 4 nomor 2 menjawab 3 nomor 3 menjawab 4 nomor 4 menjawab 4 dan nomor 5 menjawab 4 ini opsinya tadi kan ada 5 begitu seterusnya sampai responden yang nomor 15 ini di input dulu ke SPSS kemudian langkahnya sama seperti step kita melakukan uji korelasi klik analyze scale kemudian pilih reliability analysis masukkan seluruh pertanyaan ke dalam jadi pertanyaan itu sebagai variable di SPSS kemudian masukkan ke dalam items ini setelah itu di statistics masukkan checklist beberapa indikator seperti item scale dan scale if item delayed kemudian pilih yang ANOVA table known kemudian pada bagian descriptive for ini maksudnya checklist 3 point ini kemudian klik continue klik continue dan ok untuk merunning analisisnya dan outputnya yang terlihat akan seperti ini di atas ada nilai kronbah alpha jumlah item pertanyaan atau variable ada 5 ada 5 kemudian di bawahnya akan ada 2 tabel ini tabel pertama menunjukkan item statistic atau karakteristiknya mulai dari mean standar deviasi dan jumlahnya jumlah sample kemudian yang kedua menunjukkan indikator-indikator validitas nah yang dilihat yang ini untuk validitas nah caranya yang pertama untuk melakukan uji validitas kita harus menentukan R-tabel R-tabel sama seperti kita melakukan uji korelasi jadi dibuka lagi slide uji korelasinya dicari nilai R-pearson tabelnya dari tabel R dari tabel R kita melihatnya dari degree of freedom atau derajat bebas dimana derajat bebas adalah jumlah sampel dikurangi 2 jumlah sampelnya 15 dikurangi 2 berarti 13 kemudian alphanya 0,05 dari tabel didapatkan angka R-tabel adalah 0,514 kemudian R hasil perhitungan jadi bandingkan nilai R-tabel tadi dengan R-hitung R-hitung dilihatnya pada kolom corrected item strip total correlation yang ini kalau nilai hitung lebih besar dari nilai tabel berarti pertanyaan tersebut valid kalau nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid tadi kan nilai R-tabelnya adalah 0,514 dari semua nilai ini yang lebih kecil dari 0,514 cuma pertanyaan nomor 2 maka kita bisa katakan bahwa pertanyaan nomor 2 tidak valid pertanyaan nomor 1 valid pertanyaan nomor 2 valid 3 dan 4 juga valid maka pertanyaan nomor 2 harus disingkirkan kalau sudah selesai kemudian kita bisa lanjut ke ini kesimpulannya tadi ya dari 5 pertanyaan ada 1 pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan nomor 2 sehingga pertanyaan nomor 2 harus dibuang kemudian setelah pertanyaan nomor 2 dibuang di input lagi untuk running analisis korelasi Pearson jadinya kan tinggal 4 ya 4 item pertanyaannya maka di outputnya keluarnya akan seperti ini number of itemsnya berubah jadi 4 kemudian kronbah alfanya kalau kalian perhatikan lebih besar dari yang sebelumnya nah kemudian yang berubah lagi adalah di corrected item strip total correlation kita harus pastikan kembali bahwa nilai mereka semua lebih besar dari nilai R-table kemudian untuk melihat reliability yang dilihat adalah kronbah alfa di atasnya ini nilai kronbah alfa ini harus lebih besar dari nilai R-table untuk memastikan bahwa keempat pertanyaan ini adalah valid dari hasil uji di atas ternyata R-alfa lebih besar dibandingkan dengan nilai R-table maka keempat pertanyaan di atas dinyatakan reliable 4-4 nya reliable bagaimana kalau ini ternyata lebih rendah dari alfa kalau ada kalau disini kronbah alfanya ternyata lebih rendah dari nilai sorry bukan alfa tapi lebih rendah dari nilai R-table lebih rendah dari 0,514 maka lihat di nilai kronbah alfa if item deleted kalau disini ada salah satunya yang bisa memperbaikkan ini pernyataan ini kan berarti maknanya berapa sih nilai kronbah alfa kalau pertanyaan ini dihapus untuk membuat questionnaire menjadi reliable kalau disini misalnya ada angka yang paling besar eh sorry paling kecil berarti dia kemungkinan memiliki peluang sangat tidak reliable maka itu bisa dihapus sorry kebalik saya ulangi kalau disini ada angka yang paling besar berarti kan artinya ketika pertanyaan tersebut misalnya yang sering terpaksa lembur ternyata dia memiliki ini aja deh yang ini ya mudah marah memiliki nilai kronbah alfa item deleted nya paling besar 0,994 maka pertanyaan ini harus kita hapus karena berarti kalau kita menghapus dia kronbah alfa nya akan naik lebih tinggi dari kronbah alfa yang disini jadi itu reliability dan validity kalian bisa cek SPSS nya masing-masing coba di uji misalnya ada questionnaire pengetahuan yang sudah diisi itu boleh dicoba untuk cek validitas dan reliability nya seperti itu ya gambarannya yang sudah diisi yang sudah diisi Terima kasih.